Saya mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena Ia selalu memberikan rahmat dan hidayah sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka acara pelepasan siswa-siswi kelas 9 dalam keadaan sehat dan tanpa halangan sedikitpun. Hadirin yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dalam acara pelepasan siswa-siswi kelas 9. Terima kasih juga untuk segena panitia yang telah berusaha bekerja dengan sangat baik dalam menyiapkan dan menjalankan acara yang sangat berkesan ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya mewakili teman-teman kelas 9 untuk menyampaikan pesan, kesan, dan rasa terima kasih kami kepada Bapak Kepala Sekolah bersama Dewan Guru dan Orang Tua. Hadirin yang saya hormati, tiga tahun yang lalu kami semua datang ke sekolah ini seperti gelas kosong tanpa air sedikitpun. Lalu gelas kosong tersebut perlahan-lahan mulai terisi dengan air yang bernama ilmu dan wawasan hingga akhirnya sekarang tiba waktunya gelas tersebut harus diisi dengan air yang lebih banyak lagi. Tiga tahun bukanlah waktu yang singkat bagi kami dan kenangan-kenangan indah yang kami ukir di sekolah yang tercinta ini sehingga berat rasanya bagi kami untuk meninggalkan rumah kedua kami, teman, dan guru-guru kami. Oleh karena itu, kami merasa sangat sedih sekaligus senang dengan apa yang telah kami capai bersama di sekolah ini. Hadirin yang saya hormati pada kesempatan ini juga saya dan seluruh teman-teman kelas 9 dan mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah mendidik kami dan mengajari kami tanpa rasa lelah sedikitpun yang tergores di wajah kami pun menyadari bahwa sebesar dan sedih sebanyak apapun yang kami berikan tidak bisa membalas semua jasa-jasa Bapak dan Ibu Guru kami dan yang bisa kami lakukan hanyalah berdoa semoga Tuhan selalu memberikan kesabaran dan kesehatan kepada Bapak dan Ibu Guru semua dalam menjalankan tugas yang mulia ini. Tak lupa juga saya mewakili teman-teman kelas 9 meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru jika tingkah laku kami selama ini selalu membuat kesal dan menyinggung hati. Semoga Bapak dan Ibu Guru bisa memaafkan kami karena restu kalian sangat berarti bagi kami untuk melanjutkan pendidikan dan menggapai mimpi-mimpi kami. Hadirin yang saya hormati sebelum kami pergi saya berpesan kepada adik-adik kelas 7 dan kelas 8 agar terus belajar dengan giat dan raihlah prestasi setinggi mungkin untuk mengharumkan nama baik sekolah ini. Dan juga patuhilah nasihat-nasihat Bapak dan Ibu Guru kita karena mereka adalah orang tua kedua kita di sekolah ini. Untuk teman-temanku seluruh siswa-siswi kelas 9 janganlah puas dengan apa yang telah kita capai saat ini. Marilah bangun kembali semangat untuk menggapai cita-cita kita. Terima kasih juga untuk teman-teman semua atas memori-memori indah yang telah kita ukir bersama di sekolah ini. Saya juga berpesan untuk terus menjaga silaturahmi kita semoga kita dipertemukan kembali dengan keadaan yang sukses di mana kita telah berhasil menggapai cita-cita kita. Hadirin yang saya hormati. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Guru adik-adik kelas 7 dan kelas 8 teman-teman seperjuangan dan tak kelupa Bapak dan Mama beserta teman-temanku semua. Saya juga mengucapkan selamat kepada teman-teman semua teman-teman kelas 9 atas kelulusannya. Sebelum saya mengakhiri sambutan ini saya mengutip dari sebuah kalimat pepatah kuno yang menyatakan bahwa jika ada jarum yang patah jangan simpan di dalam peti jika ada kata yang salah jangan simpan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Om Santi Santi Om Nama Budaya Salam Kebajikan untuk kita semua Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih.